Upaya bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumut serta pelaksanaan proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh merupakan agenda penting yang akan memberikan dampak besar bagi kemajuan Aceh secara keseluruhan. Penegasan tersebut disampaikan oleh penjabat gubernur Aceh, Bustami Hamzah, saat melantik Reza Saputra sebagai kepala badan pengelolaan keuangan Aceh di Anjung Mon Mata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada selasa 16 April 2024 sore. Oleh karena itu, gubernur mengingatkan seluruh jajaran BPKA dapat memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sehingga pelaksanaan pon dan juga proyek strategis nasional tol Sigli Banda Aceh dapat terselesaikan dengan baik. Dalam sambutannya, gubernur juga mengingatkan pentingnya peran dalam menjaga kestabilan dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan transparan bagi kepentingan masyarakat Aceh. Karena itu, meski dalam beberapa tahun terakhir ini, kita selalu mendapatkan opini WTP, namun ruang-ruang perbaikan tetap ada. Selanjutnya, gubernur juga mengingatkan peran strategis BPKA dalam mengoptimalkan pendapatan asli Aceh. Gubernur juga mengingatkan jajaran BPKA untuk mengoptimalkan dan mensinergikan semua potensi yang ada, serta selalu menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan bisa menggapai cita-cita untuk mensejahterakan rakyat dengan berlandaskan iman dan takwa. Ditemui usai pelantikan, Kepala BPKA Reza Saputra menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh gubernur kepada dirinya. Reza pun mengharapkan dukungan semua pihak, terutama jejaran BPKA, untuk terus mendukung selama dirinya mengemban amanah tersebut.